Warganet merekam peristiwa mendebarkan sebuah bus terjebak di pinggir rel kereta di dalam perlintasan yang palang pintunya sudah tertutup. Tak ayal, penumpang di dalamnya langsung berhamburan keluar bus. Beruntung, kereta yang melintas tak sampai menghantam bus tersebut meski jaraknya begitu dekat. Belum diketahui pasti adakah kerusakan yang dialami bodi bus tersebut. Peristiwanya dikonfirmasi terjadi di perlintasan sebidang Sumpiuh, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah pada selasa 21 Desember 2021, sekitar pukul 7 malam. Usut punya usut, bus ini tetap nekat menerobos palang pintu kereta api yang sudah tertutup. Bus ini masuk lewat sisi kanan pintu perlintasan kereta api yang tidak dijangkau oleh palang pintu kereta. Kasat lantas Polresta Banyumas, Kompol Ari Prayitno mengatakan ada dua kereta api yang melintas dalam satu kali penutupan palang pintu saat kejadian. Setelah kereta Ketel Pertamina melintas, sang sopir nekat menerobos dari sisi kanan, bahkan meski pintu perlintasan kereta belum terbuka. Sopir dan penumpang baru panik ketika tahu masih ada kereta lain yang melintas di rel ganda tersebut. Polresta Banyumas memastikan sudah mengamankan sopir bus ke kantor polisi. Ketel Pertamina melintas dan penumpang perlintasan kereta api yang tidak dijangkau oleh palang pintu. Ketel Pertamina melintas dan penumpang perlintasan kereta api yang tidak dijangkau oleh palang pintu. Ketel Pertamina melintas dan penumpang perlintasan kereta api yang tidak dijangkau oleh palang pintu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!